Adu kekuatan pun tak dapat terhindari Sesaat Guru Lu terlihat kualahan melawannya Untung saja Ningki dengan cerdik memanah pria tersebut dari belakang Yang membuat pria itu akhirnya tewas di tempat dan meledak Sang dengan cepat membuka payung dan berhasil melindungi Sang Putri dari ledakan tersebut Singkat cerita pasukan yang dimiliki oleh Putri Liu menghampiri Ningki Dari sinilah mereka tahu kalau Ningki merupakan prajurit terhebat yang digelar Prajurit pemotong kayu dari Danau Subi Mengetahui hal tersebut mereka bertiga pun lari ketakutan Di malam harinya Liu menghampiri Ningki yang sedang menjaga Sang tertidur Di sana Liu meminta maaf sekaligus berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya Ia tak menyangka kalau Ningki memang prajurit terkuat Seperti apa yang dikatakan oleh ketua Ma sebelumnya Di sana mereka pun semakin akrab dan berbincang satu sama lain Sesaat Liu menceritakan alasan ia dikejar oleh Sukumo Dan kita pun dibawa flashback ke masa lalu Yang dimana ibu tiri yang dimiliki oleh Liu Sedang memasukkan jiwa jahat kepada ayahnya Ibu tirinya itu menyadari akan kehadiran Liu saat itu Maka dari itu Di saat Liu beranjak dewasa Ia pun dikirim oleh ibu tirinya ke Sukumo Untuk menikah dengan ketuamu Agar Liu ini tidak menceritakan perbuatan ibu tirinya itu Kepada ayahnya Saat sedang asik bercerita Tiba-tiba Ningki tertidur di pundaknya Hingga esok hari menjelang Mereka berdua pun dihampiri oleh pasukan dari negara Tang Untuk menyelamatkan sang putri Liu yang terbangun merasa senang Karena pasukan negara Tang telah tiba Namun tidak dengan Ningki Yang masih saja tertidur pulas Dan pada akhirnya mereka pun berpisah Di lain sisi Jenderal Xiaoho Yang merupakan Jenderal Negara Tang Ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Sang Raja Sang Raja lalu datang ke sana Dan mengusir semua pasukan Faktanya Semua kejadian yang menimpa Liu Dan pasukan yang hendak membunuh Liu Merupakan ulah dari Xiaoho Dan Xiaoho Berniat membunuh putri Liu Tentu saja Zhongyi menjadi marah Dan memukulnya Karena orang yang hendak dibunuh oleh Xiaoho Merupakan anak dari Zhongyi Tentu saja Sang Raja ini Sangat tidak terima Kalau anaknya hendak dibunuh Tak lama kemudian Xiao Tian Yang merupakan istri kedua Dari Sang Raja ini Datang ke sana Xiao Tian memohon Untuk tidak membunuh Xiaoho Dan meminta Sang Raja Untuk mengampuni nyawanya Sang Raja pun akan mengampuni Xiaoho Dan menuruti permintaan Istri keduanya tersebut Ternyata Xiaoho ini Merupakan kakak kandung dari Xiao Tian Pantas saja Ia memohon kepada Sang Raja Untuk mengampuni nyawa kakaknya Singkat cerita Ningqi dan Sang Melanjutkan perjalanan ke negara Tang Lalu sesaat Guru Liu mengampirinya Di sana Guru Liu Mengacek tubuh Ningqi Sambil mengatakan Kalau tubuhnya tersebut Tidak memiliki gelombang kekuatan Atau bisa dikatakan Ningqi tidak memiliki bakat Untuk menjadi seorang cantrik Seperti yang Mimin bilang sebelumnya Cantrik Merupakan sebutan Seseorang yang bisa Menggunakan kekuatan sihir Perkataan Guru Liu Saat ini terngiang-ngiang Di telinga Ningqi Hingga membuatnya Susah untuk tidur Oleh karena itu Keesokan harinya Ia kembali bertanya Kepada Guru Liu Mengenai kekuatan apa saja Yang dimiliki oleh seorang cantrik Sang Guru menjelaskan Kalau seorang cantrik Dapat menguasai beberapa Kekuatan sihir Yang pertama Kekuatan mengendalikan suatu benda Dan kekuatan ini Yang sering digunakan oleh Guru Liu Untuk menghadapi musuh Dari jarak jauh Kedua Ada kekuatan terbang Kekuatan ini dapat Membuat seseorang Ringan seperti daun Dan dapat mengendalikan Elemen tanah Sebagai senjata Untuk menyerang Yang ketiga Kekuatan Cenayang Kekuatan ini dapat Mengeluarkan sebuah Gelombang sihir Yang dapat mengalahkan Ratusan musuh Hanya dengan Satu kali serang Mendengarkan semuanya itu Ningki bertambah semangat Dan ingin Sesegera mungkin Masuk ke dalam akademi Meskipun ia tahu Tubuhnya saat ini Tidak memiliki bakat Untuk mempelajari Semua ilmu sihir tersebut Namun ia tetap bertekad Agar bisa menjadi Lebih kuat Di saat itu Ningki dan Sang Akhirnya telah tiba Di negara Tang Di gerbang masuk Mereka melihat Ada sebuah patung Yang terlihat aneh Dan benar saja Patung itu Seketika mengeluarkan Aura jahat Yang seketika Membuat langit Menjadi gelap Dan turun hujan Sesaat Ningki merasakan Sesak di dadanya Yang membuat Dia sulit Bernapas Tiba-tiba Rintik hujan tersebut Menjadi terhenti Dan cuaca Kembali cerah Ia pun merasakan Ada sesuatu hal Yang tak beres Dengan patung tersebut Dan memutuskan Untuk segera Pergi dari sana Setelah itu Mereka pun Melanjutkan perjalanan Dan tiba Di sebuah tempat Yang tidak berpenghuni Ternyata tempat itu Merupakan tempat tinggal Semasa Ningki Masih kecil Ia pun teringat Bermain dengan Salah satu Sahabatnya di sana Dan tempat itu Dihancurkan Seluruh orang di sana Telah dibunuh Oleh General Xiaoho Dengan sangat kejam Di istana negara Tang Liu menghampiri Adik laki-lakinya Yang bernama Hu Yan Karena susah Nyebutin namanya Kita panggil saja Namanya Lukman Lukman sangat senang Melihat kakaknya Kini kembali dengan selamat Semua acara yang Ia buat di sana Merupakan salah satu Bentuk sambutan Untuk menyambut kakaknya Yang telah kembali Kembali ke mereka Ningki dan Sang Yang sedang berjalan Sesaat diikuti oleh Seseorang Dan terlihat Orang itu tiba-tiba Menyerangnya Ningki dengan cepat Menahan orang tersebut Dan tiba-tiba Kita pun dibawa flashback Ke masa lalu Yang dimana Di saat itu Keluarga Ningki Beserta orang tuanya Telah dibunuh oleh Beberapa pasukan Yang ternyata Semuanya itu Perintah dari General Xiaoho Bahkan adiknya pun Dibunuh secara tragis Sesaat Ia yang hendak dibunuh Diselamatkan oleh Anak kecil Dan berhasil Membunuh Salah satu pasukan tersebut Singkatnya Kini mereka berdua Telah selamat Ningki Lalu berkenalan Dengan orang yang Telah menyelamatkannya Yang bernama Zau'er Zau'er Dan mulai hari itu Mereka berdua Sepakat untuk Membalaskan dendam Kematian keluarga mereka Kepada General Xiaoho Sedikit info General Xiaoho ini Merupakan pemimpin Pasukan dari Negara Tang Oke lanjut Mereka berdua pun Berpelukan Karena sudah tidak Bertemu selama 15 tahun lamanya Lalu mereka pun Lanjut mengobrol Di sebuah kedai Ternyata Sang adalah Seorang bayi Yang ditemukan oleh Mereka berdua Akibat penyerangan Yang dilakukan oleh General Xiaoho Waktu dulu Maka dari itu Sang diangkat menjadi Adik dari Ningki Dan bersamanya Hingga saat ini Dan misi mereka saat ini Tidak berubah Yaitu membalaskan dendam Kepada General Xiaoho Zhao Er Saat ini sedang Mengumpulkan informasi Mengenai Xiaoho Untuk mempermudah mereka Melakukan balas dendam Nantinya Terima kasih telah menikmati Tidak berubah Terima kasih telah menikmati Dan part kedua pun selesai Oke terima kasih buat kalian Sudah stay tune terus Di channel ini Dan menunggu video-video Yang aku upload Sampai berjumpa Di part berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh